Tempat pemungkutan suara yang dibangun di salah satu lapangan kosong di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur ini sengaja dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan untuk menggelar simulasi pelaksanaan penyelenggaran pemilihan kepala daerah. Mulai dari proses pemungkutan suara hingga penghitungan suara. Selain itu pelaksanaan simulasi juga menerapkan protokol kesehatan di mana petugas menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan menyiapkan tempat mencuci tangan. Sementara pemilih yang datang mendapatkan sarung tangan plastik dan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemilih juga dilarang membawa anak kecil dan KPU menyiapkan satu kotak di luar tendang untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh tinggi. Simulasi ini kan kita akan mencari berbagai macam kekurangan dalam pelaksanaan hari nanti. Di samping itu yang hadir ini kan kebanyakan teman-teman BPKWPS. Teman-teman BPKWPS ini kan akan mentransfer ilmunya kepada calon-calon KPPS. Nah inilah yang menjadi titik pokok dari tujuan kegiatan kita ini. Karena teman-teman BPKWPS ini kalau dikasih ceramah saja ini kadang-kadang serapannya kurang. Tapi kalau dikasih tahu sekaligus ada prakteknya insya Allah lebih cepat memahami. Nah di dalam pilkada kali ini memang ada agak spesial, ada bilik khusus yang ditaruh di luar pagar TPS. Nah ini seluruh Indonesia, berlaku seluruh Indonesia. Tidak hanya di Balai Pantaja, ini berlaku untuk pemilih yang suhunya di atas 37,3. Nah kita perlakuan khusus, begitu kita cek suhunya di sana, udah kita antar suara-suara langsung lewat keluar, ke belos, masukkan suara-suara biar cepat istirahat. Betugas TPS juga meletakkan kursi dengan jarak yang berjauhan. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan disempurnakan saat pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. H Golop General Administration, Kompas TV, TPS Selamat menikmati, TPHC, T 받고, Balikpapan, Kalimantan Timur. butti ekaitan